Testing karburator Hayate ke 538, wah ini borong ini. Beli filter bensin, pier sentry Hayate, juga van bel bandu. Nah sekarang sudah ready. Terima kasih mas setelah dibeli, semoga mas Renoardi Darwawan Cilodong Depok tetap sehat sekeluarga melewati pandemi ini juga diberikan damai jatera, suka citar, rejeki lancar, aman tentram. Amin. Ya ini langsung aja ya. Belum. Ulangi, ulangi. Tokjer ya. Lupa saya syuting lampu depannya. Tetap enak ini. Nah itu pencahayaannya ini ya. Nah. Cepat naik, cepat turun. Langsung lepas ya. Gas kecilnya ya tetap enak, tambah. Pokoknya jaminan. Tidak ada serak, tidak ada berebet, tidak ada gas kosong. Pokoknya tidak ada yang minus-minus. Plus semua ini. Kok enak gas-gasannya. Oke ini disambung video iklan ya. Terima kasih. Ini bukan tempe penyet dan cabai loh. Tapi ini kampas rem. Kampas rem pakem non-merk. Dan ini filter bensin terbaik se-Indonesia. Nah, kampas rem terpakem ya. Ini soalnya sudah dibandingkan dengan 6 merek terkenal. Yang umumnya terdapat di bengkel. Titit rah, titit ral, titit part, titit ru. Dan 3 digit serta original. Dicoba di motor yang sama. Rutenya sama. Jadi pada hari yang sama juga. Jadi dicoba naik ke kiri. Turun di rem-rem. Telogo pegat. Menuju ke pasar. Derojokan pasar di rem-rem-rem. Sampai drojokannya di rem. Kembali ke sini juga masih ngerem-ngerem. Dicoba. Enak. Seberapa sampai jauh ya. Jadi ada yang pakem. Pakem pertamanya lumayan. Tambah lama tambah licin. Ada yang asalnya gak pakem. Penyesuaian. Akhirnya tambah lama tambah pakem. Tapi ya pakemnya segitu gitu aja. Dan ada yang gak pakem. Direm-rem-rem terus. Gak pakem. Ya sampai gak pakem terus. Gak ada pakemnya gitu. Nah nomor 1 yang ini. Jadi pada saat itu juga. Langsung diganti. Langsung dicoba. Supaya feelnya dapat. Gak lupa ya. Hari itu juga. Kengangguran. Jadi untuk menentukan dengan pede. Bahwa ini kampas rem yang nomor 1 paling pakem. Jadi perlu memang. Perlu pengorbanan. Sama juga karburator. Karburator saya ya ini dipersiapkan. Diprotoli. Pilot jet dan pilot skru. Ini diperiksa. Ada yang karetnya sumbing. Ya saya ganti. Pake repair kit saya. Ibaratnya tombok ya. Ada juga koin. Koinnya terlalu kecil. Itu saya tombok. Pernah juga. Untung saya jualan koin. Jadi. Karburatornya masih bisa selamat. Tanpa harus retur ya. Ya diusahakan tidak retur saya. Cuma ini. Tetap dibuka. Minjet ya pasti saya ganti. Jadi kondisinya begini. Bongkar. Yang bagian cuknya juga saya bongkar. Jarumnya juga. Dan ini disemprot. Karburatornya ini. Dalamnya ini ada diral. Serbuk diral. Serbuk ini mungkin bekas pengerjaan bor. Ataupun bubut ya. Ninggal di lubang-lubangnya. Itu nanti saya semprot semua. Jadi gak ada yang miss. Semua kayak di. QC ulang. Quality control ulang. Nah setelah iklan. Juga persiapan. Filter udara wajib dibersihkan ya. Yang steril. Pakai alat ini. Sped solar. Dalamnya diisi bensin. Disemprot. Campur udara. Nanti. Filter udaranya diusahakan steril. Sebersih mungkin. Sampai warnanya cerah. Kalau gak ada manual. Pakai ini. Botol aqua. Dilubangin. Disiram bensin. Nah. Ya ini contoh. Sayang ya. Pokoknya disiram sampai basah sekali. Ekstrim basah. Disemprot udara. Disemprot angin yang kencang. Kompresor. Yang kencang sekali ya. Jangan ewers-ewers. Diulang lagi. Pakai bensin yang basah sekali. Nah itu persiapannya. Supaya apa? Ya supaya. Pakai karburator saya enak. Dan. Gak lupa juga businya ganti yang baru saja mas. Menghindari keraguan. Karena sering ada. Contoh ya. Keraguan. Setelah pasang. Setelah pasang. Karburator saya. Dia trouble. Oh ini selesai nih. Oke. Ya ini. Sekian. Video iklan. Dari saya. DR39 Choice. Karburator. Tokaido.